Halo, selamat datang kembali di Studio 6062. Kali ini masih membahas tentang Google Form, tapi lebih fokus kepada guru. Setelah kita melaksanakan ujian, tugas berikutnya adalah menilai soal. Nah, biasa soal yang kita ujikan di Google Form itu ada berbagai jenis. Kalau soal itu pilihan ganda, untuk mengoreksinya mudah, karena dia bisa langsung kalkulasi secara otomatis. Nah, salah satu soal yang kadang kita ujikan berbentuk esai, tetapi esainya bukan langsung ditulis di kolom jawaban atau berupa Google Dokumen, tetapi justru di-upload berupa gambar jawabannya itu. Jadi ada soal, kemudian jawabannya ditulis tangan oleh siswa, dan selanjutnya di-upload kepada kolom yang disediakan oleh soal pada guru. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah contoh soalnya. Jadi soalnya itu di sini, kemudian nanti jawabannya itu di-upload di sini. Oke, jadi yang akan kita bahas adalah bagaimana saat kita mengoreksi. Karena terkadang file yang di-upload itu harusnya portrait, kemudian dia menjadi landscape. Sementara kalau kita langsung mengoreksi di dalam Google Form, itu kita tidak bisa langsung melakukan rotasi gambar yang sudah di-upload menjadi jawaban siswa tersebut. Lalu bagaimana caranya supaya pekerjaan kita lebih mudah, bisa mengoreksi tanpa harus download dulu semua gambar jawaban yang sudah di-upload siswa. Bersama saya Budi Swanto simak video tutorial berikut ini. Baik, langsung saja kita ke proses penilaiannya. Sebelumnya kita buka dulu soal yang telah diujikan ya. Artinya sudah ada jawaban dari siswa. Kira-kira tampilannya seperti ini, saya mengambil salah satu contoh soal saja. Kemudian kalau kita scroll ke bawah kan ini adalah soalnya ya. Oke, perhatikan kita sekarang fokus lagi di bagian question. Selanjutnya kita masuk ke bagian respon. Saya akan jelaskan sedikit di bagian respon ini. Ada bagian summary. Summary itu berarti untuk keseluruhan siswa ya. Kemudian ada bagian question dan landscape. Kita buka dulu jawabannya. Nah, ini kebetulan jawabannya benar, portrait gitu ya. Jadi kita bisa langsung baca, kita langsung bisa zoom in, zoom out dengan mudah kan. Tetapi kalau dia seharusnya portrait tapi terbalik, bagaimana caranya? Sementara kalau dibuka di sini itu tidak ada tombol ataupun menu lain untuk kita bisa langsung edit ataupun rotate gambar tersebut. Caranya kita perlukan satu add-on tambahan. Masuk saja ke bagian atas itu. Di itu kan ada tanda panah ke bawah. Kemudian kita pilih di bagian bawah connect more apps. Jadi kita pilih connect more apps. Selanjutnya kita akan install. Nah, yang akan kita install adalah di sini namanya B-Funky Photo Editor. Ingat ya, B-Funky Photo Editor. Selanjutnya kita pilih add di bagian kecil ini. Tanda plus itu. Kita install. Kemudian continue. Dan verifikasi email yang digunakan. Selanjutnya oke saja. Nah, sekarang sudah ada tambahan nanti di sini kalau kita refresh. akan ada aplikasi baru yang masuk yaitu ini B-Funky Photo Editor. Lalu bagaimana kalau seandainya di bagian ini tidak ada tombol open with. Nah, kalau tidak ada buka aja menu tab baru. Kemudian tulis di sini Google Marketplace. Nah, Google Marketplace. Kemudian klik. Dan langsung cari di sini B-Funky Photo Editor. Nah, ini sudah di install kan tadi saya sudah install. Jadi langkahnya sama tinggal add di sini saja. Karena saya sudah install jadi saya langsung kembali di sini. Nah, secara default kalau kita buka ini tidak bisa di rotate. Kita ambil open with. Open with B-Funky Photo Editor. Nah, dia akan membuka. Seperti ini. Please allow B-Funky to access. Oke saja. Kemudian kita diminta untuk klik email lagi. Dan selanjutnya allow. Oke, sekarang kita sudah membuka dengan B-Funky Photo Editor. Ada banyak sekali menu yang ada di sebelah kiri itu. Kita bisa menggunakan editing, touch up, effect, dan sebagainya. Silakan nanti di-explore. Saya tidak akan membahas terlalu detail di situ. Karena fokus kita adalah untuk mengoreksi dan bisa rotate. Nah, di sini ada menu rotate. Oke, bisa crop juga. Ada menu rotate. Klik saja rotate. Kemudian ada tombolnya. Kita bisa rotate ke kiri seperti ini. Kalau fotonya landscape ke kiri. Kita bisa ke kanan juga. Nah, seperti itu. Atau kita bisa gunakan slider. Nah, seperti itu kan. Nah, bisa gunakan slider. Oke. Jadi, rotate ini sangat membantu untuk kita mengoreksi soal yang bersifat atau berbentuk attachment seperti ini. Nah, di sini juga ada flip. Kalau soalnya itu terbalik-balik mungkin. Oke. Kalau sudah dikoreksi, bisa langsung di-save. Kita juga bisa di bawah ini ada zoom in, zoom out. Kita tinggal scroll aja. Nah, ini ada berbagai tombol. Tapi, di sini memang banyak sekali menu-menu yang kita bisa explore. Saya tidak akan membahas satu persatu. Karena fokus kita hanya kepada mengoreksi supaya mudah untuk rotate dan sebagainya. Setelah ini selesai, kan di situ ada beberapa lampiran. Jadi, kita buka lagi lampiran yang berikutnya. Lampiran berikutnya kan ada dua nih. Mungkin ada 10 atau berapa. Kita buka lampiran berikutnya. Dan sekali lagi, kita open bit. Kemudian, ptb funky editor. Begitu seterusnya. Kalau kita mau rotate, tinggal di-rotate saja. Nah, setelah beberapa lampirannya sudah dikoreksi. Yang harus kita lakukan sekarang adalah masukkan nilainya kan. Kembali ke bagian kolom soal tadi. Nah, di bagian ini ada kolom nilai. Kolom nilai, kita masukkan berapa nilainya. Contohnya 100 gitu ya. Nanti di sini akan ada menu save. Kalau kita save, maka dia siswa ini akan mendapatkan nilai seperti yang kita masukkan. Dan selanjutnya, kalau nilai ini sudah dimasukkan semuanya nih. Semua siswa sudah dikoreksi. Kita tinggal download Excel-nya atau release score untuk mengirim ke siswanya. Tentu saja, nanti nilai ini akan masuk ke mana? Ke bagian classroom. Kemudian di menu grid. Nanti nilainya akan masuk di sini semua. Oke. Nah, yang 100-100 per 100 ini sudah benar. Nanti kalau nilainya sudah dirilis, dia akan masuk ke sini semuanya. Seperti itu, bagaimana cara kita rotate soal yang sifatnya jawaban berbentuk lampiran. Karena selama ini, saya coba eksplor di Google Drive itu secara default tidak ada pilihan tersebut. Mudah-mudahan ini dapat membantu pekerjaan Bapak Ibu dalam mengoreksi soal ujian dan mempercepat kerja baik di rumah maupun di sekolah. Selanjutnya, terima kasih telah menonton dan memberikan dukungan pada channel ini. Berikan like, komen, dan share. Tentu saja bagi yang belum subscribe itu, berikan subscribe Anda. Dan selanjutnya, salam sehat selalu. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa lagi.